Hai assalamualaikum Hai teman-teman hari ini kita akan membuat gulai labu kuning tempe sama kacang panjang nah jadi buat teman-teman yang lagi mikirin mau masak apa hari ini yuk kita simak sama-sama videonya siapa tahu menjadi menu inspirasi buat teman-teman semua ya dan semoga bisa dicoba di rumah ini ada satu ikat daun melinjo jadi aku potong-potong untuk tambahannya supaya ada hijau-hijaunya kayak gitu ya biar lebih seger nah kayak gini teman-teman jadi punya tempe enggak banyak cuma satu buah ini akan digulai sama labu kuning ini rasanya sedap banget teman-teman nah oke teman-teman ini udah kita potong-potong ya sayurannya kita sisihkan dulu juga tempenya sekarang aku mau lanjut potong labu kuningnya nah ini labu kuning teman-teman enggak hanya dibuat untuk kuih basah ya Nah hari ini kita akan membuat lauk dengan menggunakan labu kuning Oke teman-teman untuk labu kuningnya teman-teman kita akan potong-potong nah potong-potongnya jangan terlalu kecil karena untuk labu kuning kuning ini cepat empuk teman-teman nah karena ini labu kuningnya udah tua jadi kulitnya harus kita kupas dulu nah setelah kita kupas ini yang bagian tengahnya kita buang dulu seperti ini nah kita buang dulu semua nah dan kita potong-potong teman-teman jangan terlalu besar nah ukurannya kayak gini aja nah lakukan sampai dengan selesai ya teman-teman nah ini kita akan cuci bersih dulu nah untuk bungunya disini ada asam suntik kemudian ada cabai rawit pedesnya sesuai selera tapi saran saya jangan terlalu pedes teman-teman kalau masak labu kuning ini kurang enak aja kalau pedes nah ini ada ketumbar kemudian jahenya sedikit aja ini bawang putihnya sekitaran dua siung bawang merahnya sedikit ada asam suntik ini bumbu yang kita blender nanti kunyitnya aku pakai kunyit bubuk aja nah kemudian teman-teman jangan lupa pakai seri ya ini disini aku pakai satu batang aja nah ini kita cuci bersih dulu terus kita geprek nah kemudian teman-teman untuk bumbunya setelah kita blender disini aku tadi lupa aku tambahkan sejumput kelapa untuk kita blender halus ya nah setelah kita blender ini langsung kita campurkan dengan bumbu yang udah kita blender pertama tadi nah ini tidak ada tumis menumis ya teman-teman disini tidak pakai minyak sama sekali kemudian kita masukkan serihnya kita masukkan santannya juga nah ini untuk santannya satu butir kelapa ukuran kecil ya teman-teman nah setengah sendok teh kunyit disini aku pakai kunyit bubuk tapi kalau teman-teman pakai kunyit batang silahkan di blender dengan bumbu yang lain kemudian untuk garnisnya aku pakai cabai merah yang udah kita belah dua nah ini kita masak teman-teman ya kita masak dulu santannya sambil diaduk-aduk kayak sayur lodeh kayak gitu supaya santannya tidak pecah kayak gitu ya teman-teman nah ini terus kita aduk sampai santannya benar-benar tidak pecah nah kalau udah seperti ini udah mendidih sekarang waktunya kita masukkan sayurannya dan tempenya nah kita masukkan tempenya teman-teman kemudian kita masukkan sayuran tadi ini kita masukkan semua aja ini udah kita cuci bersih nah ini terus kita masak sampai sayurannya ini matang tempenya juga matang ya teman-teman nah ini sekali-kali aja kita aduk karena ini santannya tidak pecah lagi teman-teman nah seperti ini olahan tempe sama labunya ini sangat enak banget teman-teman dimakan sama ikan kering juga enak sama ikan goreng juga enak pokoknya top deh kalau sayuran ini nah jadi buat teman-teman yang udah bosan nih sama olahan ikan makan sayur tempe aja kayak gini lebih sehat, nikmat dan juga murah meriah ya teman-teman nah kalau udah setengah matang jangan lupa kasih garam kayak biasa masukkan sedikit penyedap bila suka kemudian kita aduk-aduk lagi sampai matang ya teman-teman sampai labu kuningnya empuk nah kalau udah empuk udah matang semua kita matikan kompornya ya teman-teman nah teman-teman ini udah matang sayuran labu kuningnya nah sekarang waktunya makan siang teman-teman selamat makan siang untuk semuanya selamat mencoba ya resepnya semoga suka sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya jangan lupa subscribe dan hidupkan tombol loncengnya siapa tahu menu yang kita bagikan menjadi menu andalan dan menjadi menu kesukaan buat teman-teman semua semoga ya sampai ketemu lagi Assalamualaikum